sedang ucapan masyarakat ini kan sudah jelas sekali persatuan terjadi Alhamdulillah ini 23 tahun selesai Nabi Muhammad telah mewasanakan tugas dengan sempurna Al-yoma akmatullakum dinakum watmam tu'alaikum ne'mati waradidullakum al-islamah dinan ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna tetapi pemahamannya bergeser lagi yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna mana mungkin di dunia ada kesempurnaan jadi kalau itu perbudakan masih boleh milkul yamin beli perempuan dikali ini masih boleh jual beli manusia boleh di Al-Quran tidak dilarang jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu siapa yang merosakan Al-Ulamah masih dengan ucapan ini kan sudah jelas sekali jadi baik Sadaruki itu tadi ucapan lewat video lewat video coba saya sampaikan sedikit pemahaman di beritanya coba saya lanjut dengan membacakan penjelasan dari media online-nya repelita.com dengan judul viral cerama kiai di Mabes Polri sebut Islam bukan agama yang sempurna Habib Nopal sebut itu Mashab Al-Ngawuri viral di media sosial video cerama di Mabes Polri bertemakan moderasi beragama merajut nasionalisme dan toleransi beragama diketahui pencerama tersebut ialah Kiai Haji Abdul Syakur Yassim MA yang merupakan pengasuh pondok pesantren cadang pinggang Indramayu dalam cuplikan ceramahnya yang beredar di lini masa twitter kiai itu menampilkan pemahaman-pemahaman yang dirasa warganet ngawur cerama di Mabes Polri moderasi beragama dalam rangka merajut nasionalisme dan toleransi beragama nilai sendiri ya guys tulis at falosena dia satu yang mengunggah video cerama tersebut 31 Oktober 2021 ini Masab Al Ngawuri tadi sudah ada yang hubungi saya insyaallah nanti mau direspon komentar dari toko NU Habib Noval di akun at Noval Assegaf cerama-cerama model begini Malesin hanya agar cocok sama tema dan audiens tafsir Quran dan hadis diacak-acak semuanya suram ujar et awemani dalam curamahnya Kiai Haji Abdul Syakur Yasin mengatakan soal soal kalimat Tauhid La Ilaha Illallah ide besarnya Nabi Muhammad untuk membangun persatuan La Ilaha Illallah sebagai simbol bahwa kita dalam kesetaraan tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser ucapan La Ilaha Illallah menjadi kunci masuk surga memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga mendukung persatuan sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal ucapannya La Ilaha Illallah masuk surga ini menjadi tidak masuk akal masa masuk surga dengan ucapan memangnya film berbih memangnya film aladin jadi yang dijamin masuk surga itu yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan kata kiai itu lalu diciplikan video berikutnya kiai haji Abdul Syakuryasi menyebut Islam bukan agama yang sempurna ia mengutip surah Al-Ma'idah ayat 3 ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan tugasnya sebagai rasul dengan sempurna tetapi pemahamannya bergeser lagi bahwa Islam adalah agama yang sempurna mana mungkin di dunia ada kesempurnaan katanya nah itu kawan sedikit informasi terkait masalah agama ya sehingga bisa jadi orang berpikiran bahwa Islam ini bukan agama yang sempurna bisa jadi berpikiran begitu nah sebelum lanjut bagi saudaraku yang ingin menyampaikan pendapat silahkan di kolom channel ini tetapi saya berpesang hindari kalimat atau kata-kata kebencian menghina mencaci memaki merendahkan maupun meremehkan disini saya sedikit berpendapat terkait masalah yang seperti ini kalau bagi saya pemikiran saya adalah agama itu adalah kesempurnaan bagi setiap pengikutnya ya seorang muslim akan meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna itu pasti ya begitu pun agama lain bisa jadi ya yang Kristen dia juga mereka juga umat Kristen akan mengatakan agama Kristen adalah agama yang sempurna begitu pun agama Hindu umatnya akan mengatakan agama Hindu adalah agama yang sempurna dan lain-lainnya jadi kalau ada seorang muslim mengatakan Islam bukan agama yang sempurna lah kenapa mau ikut dalam agama Islam kalau tidak sempurna yang jelas setiap pemuluk umat agama masing-masing akan menyampaikan agamanya adalah yang terbaik itu sudah pasti jadi ini mudah-mudahan ada pendapat dari yang lainnya kalau saya Islam agama yang sempurna karena saya muslim mungkin yang Kristen juga umat Kristen yang akan mengatakan ya Kristen adalah agama yang sempurna itu sudah pasti makanya itu mempercayai lewat situ jadi ini semakin kesini saya lihat ini selalu ada suatu statement yang mengarah marah ke masalah agama ini malah sangat membahayakan persatuan ya kan jadi jadi pesan saya bukan agamanya yang salah semua ya semua ini kita tidak tidak satu agama dalam satu dunia ini ada berbagai macam agama dan setiap pemuluk atau umat agama masing-masing meyakini bahwa agamanya adalah agama yang sempurna masing-masing pengikutnya masing-masing pemuluknya nah jika terjadi kekeliruan atau kesalahan ataupun kealfaan ya di dalam menjalankan agama itu beda lagi karena agama ini adalah wahyu wahyu berarti wahyu itu tidak sempurna orang hanya akan berpikir ke sana tapi apapun itu sadaraku ya tolong dalam hal menyampaikan pendapat hindari yang kebencian ya nah silakan mungkin ada ustad atau ulama lain atau para habaib yang bisa memberikan jawaban yang seperti ini yang jelas pernyataan Pak Kiai ini ini mulai menimbulkan gejolak saya lihat di warganet ya artinya ini berpotensi memicu perpecahan kalau saya lihat statementnya Pak Kiai ini ya sekali lagi kalau kalau saya melihat ya ini kita ini akan terus bangsa kita ini akan terus dipertentangkan terkait masalah agama masalah sarah karena kalau saya lihat potensi ini ini akan memecah belah persatuan ini statement ini ini buktinya sudah mulai ramai saya lihat di grup-grup di media sosial ya artinya ini mendapatkan reaksi ini ini yang jadi harus jadi perhitungan bagi kita semua kalau mau berbicara itu cukup di internalnya saja kalau memang itu diakini kalau di depan umum begini ramai ini kan di depan publik Pak Kiai ngomong begini mudah-mudahan ada klarifikasi yang semakin jelas yang akan disampaikan Pak Kiai setelah viral videonya ini ini kan viral makanya saya juga akan sampaikan ke subscriber saya ya ini saja saudaraku semuanya semoga kita semua terhindar dari perpecahan karena bangsa kita terdiri dari berbagai suku agama ras etnis dan golongan maka mari kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama saling menghargai dan toleransi jangan lagi ada yang saling melemahkan antar agama apalagi sesama dalam satu agama jangan lagi dipertentangkan di depan publik ini saja kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat